Intro Dalam rangka rapat koordinasi daerah bersama DPC Demokrat Batanghari Guna memenangkan Pilkada Serentak tahun 2020 Ketua atau Koordinator Wilayah Sumatera 1 Satuan Tugas Pilkada DPP Partai Demokrat Jensen Sitindaun bersama rombongan Terjun langsung ke Batanghari pada selasa siang 10 November 2020 Kedatangan Ketua Satgas Pilkada ini didampingi para pengurus DPD Demokrat Provinsi Jambi Dan disambut langsung oleh Ketua DPC Demokrat sekaligus calon wakil Bupati Batanghari Kamelia Puji Astuti Hasib Bersama Sekretaris DPC Demokrat Okta Francisca Yuma dan jajaran pengurus yang tersebar di delapan kecamatan Dalam pertemuan ini, Jensen Sitindaun yang juga merupakan wakil Sekjen DPP Demokrat mengaku Kedatangannya guna melakukan konsolidasi struktur kepengurusan Partai Demokrat Mulai dari tingkat DPC, PAC atau pimpinan anak cabang hingga ke tingkat desa dan kelurahan Sekaligus melakukan konsolidasi bersama DPD untuk secara total memenangkan pasangan calon dokter Muhammad Firdaus dan Kamelia Puji Astuti Dalam kontestasi pemilihan Bupati dan calon wakil Bupati Batanghari Jensen juga menginstruksikan seluruh jajaran DPC di luar Kabupaten Batanghari yang khususnya tidak melaksanakan pilkada Wajib untuk terjun membantu mendukung pasangan calon yang sedang bertarung pada kontestasi ini Karena bagi Partai Demokrat, kami ini datang dengan kultur berpartai sebagai satu keluarga Jadi sekarang ada satu orang anggota keluarga kami ikut bertarung ke medan laga, ke medan perang di Kabupaten Batanghari Jadi teman-teman keluarga-keluarga di sekitar Batanghari ini Karena mereka tidak sedang berpilkada di Kabupatennya Itu harus masuk ke Kabupaten Barang hari untuk mendukung Kambi TV